Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Ramadhani Dari kelas penjeluhan peternakan dan kesejahteraan Hewan 2D Kali ini saya mau menjelaskan mengenai teori Pesan komunikasi dan cara pengolah pesan Teori pesan dalam komunikasi Komunikasi dapat menciptakan sebuah ruang Yang dapat menjadikan individu menjadi saling Lebih mengenal, mengerti dan juga memahami Satu sama lain Menurut orang FND, pesan adalah suatu Komponen dalam proses komunikasi Berupa panduan dari pikiran Perasaan seorang dengan menggunakan Lambang bahasa dan lainnya Teori pesan dalam ilmu komunikasi Yang pertama teori simiotik Dimana teori menjadi sangat penting Karena memberikan pemahaman terhadap pesan Teori sosio-kultural Merupakan pendekatan terhadap peristiwa komunikasi Yang memperhatikan Pemahaman tentang bagaimana Suatu sosial masyarakat Yang ketiga itu teori tradisi Sosio-psikologikal Merupakan teori yang melihat Pilihan setiap individu Dan strateginya Tentang bagaimana cara agar Maksud dari pesan tersebut dapat dimengerti Yang keempat yaitu teori Fenomenologikal Adalah teori yang melihat Dari sudut pandang tradisi Fenomenologika Dimana pesan diteliti Lalu cara manusia melakukan Interfluasi terhadapnya Cara mengelola pesan Yang pertama yaitu Menyusun pesan dengan bersifat informatif Yang pertama speech order Menyusun pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang Seperti internasional, nasional, dan daerah Yang kedua Time order penyusunan pesan Berdasarkan waktu atau periode yang disusul Secara kronologis Yang ketiga yaitu Deductive order penyusunan pesan Mulai dari hal-hal yang bersifat umum Sampai yang khusus Yang keempat yaitu Inductive order Penyusunan pesan yang dimulai Dari hal-hal khusus Hal-hal yang bersifat umum Yang kedua yaitu Penyusunan pesan bersifat persuasif Yang pertama fear apple Metode penyusunan Pas pesan dengan menimbulkan Rasa ketakutan kepada hal haya Yang kedua yaitu Emotional apple upper Secara penyusunan Atau penyampaian pesan Dengan berusaha Menggunggah emosional Halaya Yang ketiga yaitu Reward apple Secara penyusunan Atau penyampaian pesan Menawarkan janji-janji Kepada hal haya Yang keempat yaitu Motivasional Teknik penyusunan pesan Yang dilakukan Bukan karena janji-janji Tapi disusunan Untuk menimbulkan Internasional psikologis Halaya Yang terakhir yaitu Humoris apple Teknik penyusunan pesan Yang dilakukan dengan humor Keberhasilan dalam mengelola pesan Dan menyusun pesan Secara efektif Perlu memperhatikan beberapa hal Yang pertama Yaitu Pesan yang disampaikan Harus juga hasil Lebih dahulu Termasuk struktur Penyusunannya Yang bersistematis Yang kedua Yaitu Mampu mengemukakan Argumentasi secara logis Yang ketiga Yaitu Memiliki kemampuan Untuk membuat Intonasi bahasa Serta gerakan-gerakan Non-verbal Yang dapat menarik Perhatian halaya Sekian dari saya Mengenai Pesan komunikasi Wabarakatuhi